Halo, perkenalkan nama saya Elisabeth Cintia Familia, NIM 2019 33151 dan saya dari kelas 3D di PGSJ Universitas Sumriya Kudus. Nah disini saya akan menyampaikan hasil jawaban saya mengenai UAS Keterampilan Berbahasa Indonesia. Jadi soal yang pertama, jelaskan teknik mendonggang bagi siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Nah jawaban saya sebagai berikut, untuk yang pertama ada teknik suara. Suara adalah bagian penting dalam mendonggang karena segala pesan yang ingin disampaikan kepada anak pastinya melalui suara. Dengan suara yang baik, anak akan mudah memahami maksud dari sebuah dongeng. Nah kemudian ini adalah hal-hal yang dilakukan untuk melatih vokal dan juga melatih nafas sebelum mendonggang. Kemudian yang kedua adalah teknik tubuh. Mendonggang bukan hanya mengandalkan karakter suara yang baik, namun teknik tubuh yang baik juga dapat membantu mendonggang dalam berdongeng. Nah berikut merupakan teknik tubuh. Yang pertama konsentrasi bisa dilakukan dengan duduk, kemudian fokus, dan juga gerak tubuh, blocking atau posisi pendonggang. Soal yang kedua, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif atau berbicara dan menulis, dan reseptifnya menyimak dan membaca pada siswa kelas rendah. Nah saya mengutip dari referensi jurnal ilmiah guru kop nomor 1 tahun 2020, oh sorry, tahun 20 ya, tahun 20 Mei 2016. Yang pertama, keterampilan produktif. Sebelum anak belajar secara formal tentang membaca dan menulis, sebenarnya anak sudah mulai membaca, yaitu dengan cara mengenali simbol atau tanda. Anak-anak sendiri menunjukkan bahwa mereka bisa mengenali tanda-tanda dan merekam lingkungan lainnya. Menceritakan kembali cerita, coretan surat, menciptakan tulisan, dan mendengarkan cerita yang dibacakan dengan suara keras. Beberapa anak bahkan mengajar diri mereka sendiri untuk membaca. Oke, kemudian keterampilan reseptifnya, sebenarnya anak sudah mulai terbiasa mendengar dan menyimak bahasa maupun ucapan yang diucapkan pada lingkungan sekitar tempat tinggal. Maka dalam menerapkan keterampilan reseptif, sangat dibutuhkan bantuan orang tua dan juga orang-orang di lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Oke, yang nomor tiga, soal nomor tiga, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasi, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Jawaban saya sebagai berikut. Yang pertama, wacana deskriptif adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Cara menyampaikan jenis wacana ini yaitu dengan memberikan teks wacana yang ada di lingkungan sekitar, sehingga mudah dalam menyingkronkannya. Untuk yang kedua, wacana persuasif. Wacana ini adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikendaki penulis dalam wacana tersebut. Karena wacana ini berisikan sebuah ajakan, maka berilah salah satu contoh wacana yang berimbas langsung kepada siswa. Yang ketiga, wacana naratif. Wacana ini adalah wacana yang berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian dan agar pembaca dapat mementik hikmahnya dari cerita itu. Sama seperti yang sebelumnya, cara menunjukkan kepada siswa tentang wacana ini adalah dengan cara memberi teks wacana narasi seperti cerpen, teks laporan, dan anekdot. Yang keempat, wacana argumentatif. Wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Cara menyampaikannya adalah, pertama kita mencari atau mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, lalu kita minta siswa untuk menyampaikan pendapat mereka, setelah itu baru kita terapkan ke dalam teks. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik, bertutur baik lisan maupun telisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajarannya. Oke? Jawaban saya sebagai berikut. Kesantunan berbahasa tercemin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya. Tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif. Misalnya ditutur sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tak beradat, bahkan tidak berbudaya. Kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan cara pelaku tutur mematuhi prinsip sopuan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat memakai bahasa itu. Jadi diharapkan pelaku tutur dengan bertutur dengan mitra tuturnya untuk tidak mengabaikan prinsip sopuan santun. Hal ini untuk menjaga hubungan baik dengan mitra tuturnya. Dalam sebuah tuturan juga diperlukan indikator-indikator untuk mengukur kesantunan sebuah tuturan, khususnya diksi. Memberikan cara agar tuturan dapat mencerminkan rasa santun, yakni sebagai berikut, Gunakan kata tolong untuk meminta bantuan pada orang lain. Gunakan kata maaf untuk tuturan yang diperkirakan akan menyimbung perasaan orang lain. Gunakan kata terima kasih sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. Gunakan kata berkenan untuk meminta kesedihan orang lain melakukan sesuatu. Gunakan kata beliau untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. Gunakan kata bapak ibu untuk menyapa orang ketiga. Implementasi indikator kesantunan dalam berkomunikasi digunakan agar kegiatan berbahasa dapat mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Lepra Nowo menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi dapat berhasil, yakni sebagai berikut, Perhatikan situasinya, Perhatikan mitra tuturnya, Perhatikan pesan yang disampaikan, Perhatikan tujuan yang tidak dicapai, Perhatikan cara penyampaian, Perhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, Perhatikan ragam bahasa yang digunakan, Perhatikan relevansi tuturannya, Jagalah martabat atau perasaan mitra tutur, Hindari hal-hal yang kurang baik bagi mitra tutur, Atau konfrontasi dengan mitra tutur, Hindari pujian untuk diri sendiri, Berikan keuntungan pada mitra tutur, Berikan pujian pada mitra tutur, Ungkapkan rasa simpati pada mitra tutur, Ungkapkan hal-hal yang membuat mitra tutur menjadi senang, Dan, Buatlah kesepahaman dengan mitra tutur, Soal yang kelima, Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, Yakni, Pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual, Jelaskan perbedaannya, Bahasa figuratif muncul melalui dua hal, Yaitu, Satu, Pembelajaran kontekstual, Nah, Pembelajaran kontekstual ini melalui pengalaman nyata, Di kehidupan siswa sehari-hari, Bisa melalui percakapan yang ia dengar, Mendengarkan lagu, Dan menonton film, Yang kedua, Pembelajaran tekstual, Itu melalui media bacaan atau teks yang mereka baca, Jelas berbeda ya, Untuk soal yang keenam, Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional, Dan media berbasis teknologi, Dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi, Proses pembelajaran menyimak pada anak, Dengan menggunakan media tradisional, Berupa, Satu, Menceritakan cerita anak, Dengan media wayang beber, Seperti yang ada di jurnal tadi, Seperti yang ada di jurnal, Atau bisa juga, Dengan menggunakan boneka tangan, Sehingga anak lebih tertalik, Dan menyimak, Dan lebih aktif dalam, Berimajinasi, Sedangkan media berbasis teknologi, Dapat berupa, Pembelajaran audio learning, Dengan menyetel rekaman audio, Berisi cerita, Atau penjelasan tertentu, Kemudian siswa menyimak, Di sini dapat menggunakan speaker aktif, Ataupun headset, Melalui audio visual, Yaitu berupa, Menayangkan, Sebuah video animasi, Kepada siswa, Melalui proyektor dan speaker, Soal yang ketujuh, Jelaskan teknik membacakan puisi, Untuk membedakan tekanan, Intonasi lafal, Jeddah, Yang sesuai dengan suasana, Serta pesan, Yang ada dalam puisi, Jawaban saya, Sebagai berikut, Nah, Perbedaannya ini, Tekanan, Tekanan adalah, Oh, sorry, Dalam membaca puisi, Perlu diperhatikan, Tekanan dari kuat lemahnya nada, Pada kata tertentu, Setiap kata, Terkadang memiliki, Tekanan yang berbeda, Biasanya, Semakin penting, Kata tersebut, Makin, Semakin kuat, Penekanannya, Contohnya, Puisi tentang ibu, Kalimatnya, Seperti ini, Ibu, Engkau sangat berjasa, Bagi doku, Misalnya seperti itu, Nah, Kita bisa menekankan, Di bagian, Ibu, Engkau sangat berjasa, Nah, Ibu dan berjasa, Itu dikasih penekanan, Supaya, Tahu, Pendengar itu, Tahu bahwa, Kata tersebut, Adalah kata yang penting, Kemudian, Lafal, Lafal adalah, Kejelasan, Dalam mengucapkan, Setiap kata, Dan hurufnya, Dalam membaca puisi, Artikulasi harus jelas, Apabila kurang fasih, Dalam penyampaian, Setiap kata, Maka, Puisi tidak dapat, Ditangkap oleh pendengar, Secara maksimal, Jeda, Jeda adalah, Hentian, Sementara pada ujaran, Dan, Biasanya menggunakan, Tanda baca koma, Tanda spasi, Tanda titik, Tanda titik koma, Tanda titik dua, Tanda tanya, Dan tanda seru, Jeda mempengaruhi, Perubahan makna, Suatu alimat, Nah, Seperti tadi, Yang saya contohkan, Ibu, Engkau sangat berjasa, Bagi hidupku, Nah, Kalau misalnya, Itu tidak diberi jeda, Misalnya, Ibu, Engkau sangat berjasa, Bagi hidupku, Nah, Itu kan tidak diberi jeda, Sedangkan, Kalau misalnya, Gini, Ibu, Nah, Itu ada komanya, Berarti ya, Ibu, Engkau sangat berjasa, Bagi hidupku, Seperti itu misalnya, Nah, Itu namanya jeda, Oke, Soal yang kedelapan, Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran, Dalam meningkatkan kerampilan berbicara, Materi bermain drama, Sederhana pada siswa sekolah dasar, Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran, Dan aplikasinya, Nah, Ini saya mengutip dari Uno, 2007, Terdapat tujuh langkah pelaksanaan model pembelajaran bermain peran, Yaitu sebagai berikut, Menghangatkan suasanaan dan memotivasi perserta didik, Nah, Lalu memilih peran, Kemudian juga menyusun tahap-tahap peran, Menyiapkan pengamat, Pemerannya juga, Diskusi dan evaluasi, Dan juga yang terakhir, Membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan, Oke, Soal yang terakhir, Soal yang nomor sembilan, Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru, Dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, Di sekolah dasar, Dari temuan artikel jurnal, Nah, Dari soal tersebut, Saya menjawab dari referensi jurnal, Ari Sugiarti, Dengan judul, Tantangan guru bahasa Indonesia, Terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, Oke, Dari soal yang pertama, Dari pernyataan yang pertama, Yaitu materi pembelajaran bahasa Indonesia yang terlalu kompleks, Penjelasannya adalah sebagai berikut, Mulai tahun pelajaran 2013-2014, Pemerintah itu memenerapkan kurikulum baru, Yaitu kurikulum 2013, Pelaksanaan kurikulum ini tidak dilakukan secara senentak, Melainkan secara bertahap, Dengan demikian, Belum semua sekolah menerapkan kurikulum 2013, Baru sekolah sasaran yang memenuhi syarat atau ketentuan tertentu yang melaksanakannya, Dan juga ada sekolah yang mengikuti kurikulum KTSB, Yang sebenarnya dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia, Hanya ada empat keterampilan berbahasa, Yaitu, Keterampilan mendengarkan, Keterampilan berbicara, Keterampilan membaca, Dan keterampilan menulis, Nah, Kemudian, Dari KTSB, Berubah menjadi K13, Yang itu menjadi sangat kompleks, Menjadi banyak sekali, Yaitu dijabarkan dari keterampilan, Keterampilan yang saya sebutkan tadi, Seperti itu, Untuk perkembangan bahasa yang dinamis, Ini maksudnya adalah, Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, Bahasa juga terus tumbuh dan berkembang layaknya jamur di musim penghujan, Munculnya kosa kata baru, Tidak dapat kita hindari, Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan adanya bahasa pokem, Slang, Bahasa gaul, Atau yang saat ini sedang ramai di perpincangan, Yaitu, Bahasa fikir prasetya, Atau fikir nisasi, Nah, Ini, Sangat berpengaruh, Sangat berpengaruh, Untuk pembelajaran berbahasa Indonesia, Karena anak-anak seringkali terpengaruh dengan bahasa-bahasa tersebut, Bahasa-bahasa dinamis tersebut, Kemudian, Pengaruh bahasa daerah, Dimaksud disini adalah, Karena anak-anak itu, Misalnya tinggal di, Pulau Jawa, Yakni Jawa Tengah, Tidak dipungkiri bahwa, Di Pulau Jawa, Anak-anak, Pasti diajarkan orang tuanya bahasa Jawa, Nah, Bahasa Jawa ini merupakan bahasa daerah, Nah, seringkali anak, Jika belajar berbahasa Indonesia, Seringkali, Kecampur-campur dengan bahasa, Daerah, Seperti bahasa Jawa, Mereka, Kesulitan untuk, Memfilter, Mana yang bahasa Indonesia, Mana yang bahasa Jawa, Dan, Dan kemudian, Bahasa tersebut, Tercampur, Jadi, Itu kendala guru, Untuk, Melakukan pembelajaran, Pada anak-anak, Lalu, Kurangnya perhatian dari mata pelajaran yang lain, Dan kemudian, Yang terakhir, Ketimpangan antara pembelajaran dengan kehidupan nyata, Nah, Ini maksudnya adalah, Suatu ketika, Penulis mengajarkan materi tentang menulis surat dinas, Penulis menyampaikan kepada siswa tentang aturan penulisan tanggal, Dalam surat dinas, Nah, Akan tetapi, Kenyataan berbicara lain, Waktu itu, Siswa juga membawa contoh surat dinas, Tercata, Dalam surat tersebut, Masih menyantumkan nama tempat, Atau kota, Dalam penulisan tanggal, Meskipun sudah berkop, Jadi, Seolah-olah di aturan, Di aturan hanya sekedar tulisan tanpa makna, Penulis juga, Pernah mengingatkan siswa bahwa penulisan yang baku adalah praktik, Bukan praktek, Demikian juga kata izin, Bukan izin, Atau kata apotek, Bukan apotek, Akan tetapi, Rata-rata para dokter menuliskan kata praktek, Praktek, Kata izin, Di tembok-tembok rumahnya, Nah, ini yang mempengaruhi, Atau tantangan guru, Bahasa Indonesia, Untuk mengajarkan anak-anak, Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, Karena, Dari, Dari, Anak sendiri, Diajarkan di sekolah, Seperti ini, Seperti yang, Memang, Dari guru-guru, Memang, Mantannya seperti itu, Teori yang betul, Teori yang sebenarnya, Contoh, Misalnya, Kata apotek, Eh, Kata apotek, Nah, Itu yang betul kan apotek, Tapi, Orang-orang, Biasa menyebutkan apotek, Dan juga, Biasa menuliskan apotek, Jadi, Anak-anak terpengaruh, Dengan itu semua, Maka, Mereka, Jadi, Bimbang, Mana ini yang betul, Ya, Gitu, Dan juga, Anak-anak jadi bingung, Atau jadi terpengaruh, Karena lebih sering melihat tulisan apotek, Di luar sana, Daripada, Penjelasan dari guru, Misalnya, Penjelasan dari guru, Hanya satu kali, Atau dua kali, Tapi, Mereka lebih sering melihat, Misalnya, Melihat brosur, Atau melihat, Di jalanan, Ada tulisan apotek, Gitu, Lebih sering, Melihat, Tata apotek, Daripada apotek, Padahal yang betul, Itu apotek, Nah, Seperti itu, Oke, Terima kasih, Ini merupakan, Jawaban, Was, Keterampilan, Bahasa Indonesia, Demikian, Dari saya, Mohon maaf, Jika ada, Salah kata, Ataupun, Kurang-kurang, Terima kasih, Terima kasih,